Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP tentunya kali ini kita akan membahas 6 tips 6 tips menjadi rekan kerja yang baik rekan kerja yang baik adalah orang yang membuat orang lain senang bekerja sama dengan mereka menjadi rekan kerja yang baik ini akan menjadikan orang lain tidak segan untuk memberi atau memberikan bantuan maupun mengajak kolaborasi saat rekan kerja yang lain menyambut dengan ramah dan menantikan untuk pekerja sama tentunya reputasi di tempat kerja akan sangat baik atau sangat meningkat apa sih tips untuk menjadi rekan kerja yang baik itu pertama pertama itu pintar menyesuaikan diri nah pintar menyesuaikan diri ini rekan kerja yang baik itu harus pintar menyesuaikan diri dengan situasi atau tempat kerja seperti perubahan anggota tim atau situasi yang tidak langsung direspon pertentangan namun dikelola agar tidak menghampat pekerjaan gitu nah yang kedua itu peduli dan perhatian nah tips yang kedua ini peduli dan perhatian nah rasa peduli dan diperhatiin gitu menjadi orang lain merasa sangat dihargai tentunya nah tunjukkan kepedulian dan perhatian untuk menjadikan kerja yang sangat baik terus yang ketiga itu terbuka untuk berkolaborasi nah yang ketiga ini menjadi tips apa namanya yang baik agar kita menjadi rekan kerja yang baik itu terbuka untuk berkolaborasi nah rekan kerja yang baik akan selalu terbuka pada saat kita menginginkan kolaborasi gitu nah mereka ingin kemajuan tidak hanya untuk diri sendiri namun untuk namun juga untuk rekan kerja lain dan untuk perkembangan perusahaan juga tentunya nah yang keempat itu rendah hati nah ini nih nah bersikap rendah hati menjadikan orang lain merasa nyaman berinteraksi nah tidak insecure saat bergaul dan merasa dihargai gitu nah sikap ini juga membantu dalam membangun relasi dengan orang-orang di tempat kerja nah begitu nah terus tips yang kelima itu menerima dan memberikan feedback nah untuk menjadi rekan kerja yang baik itu harus bisa menerima dan memberikan feedback kepada mereka gitu ya nah ya menjadi rekan kerja yang baik artinya tidak merasa paling benar diantara yang lain gitu dengan berkenan menerima feedback nah mereka akan mempertimbangkan masukkan orang lain dan menggunakannya untuk memperbaiki kualitas diri nah di sisi lain juga rekan kerja yang baik dapat memberikan feedback yang kontribusif nah yang mereka ingin mereka tidak ingin menjatuhkan rekan kerja lain sebab mereka mengharapan progres ke arah yang positif gitu nah kemudian tips yang terakhir yaitu tidak membicarakan rekan kerja yang lain nah kenapa sih tidak membicarakan rekan kerja yang lain itu apa namanya hindarilah bersikap julid kepada orang lain gitu karena rekan kerja yang idaman atau rekan kerja yang sangat baik itu adalah mereka yang tidak bermuka dua atau membicarakan rekan kerjanya di belakang gitu nah jika menghadapi konflik dalam pekerjaan lakukanlah diskusi dengan pihak yang bersambutan jangan dibicarain atau di omongin di belakangnya gitu nah terus mereka itu tidak ingin masalah tersebut didengar dari pihak ketiga dan ingin menyelesaikan bersama pihak terlibat dengan baik-baik nah mungkin itu saja dari saya 6 tips menjadi rekan kerja yang baik di dalam sebuah pekerjaan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati